Aku capek banget hari ini. Pernah gak sih? Kalian kelelahan sampe mau nangis. Secapek itu sama semuanya. Dituntut dan dikejar sama banyak hal. Dipaksa bisa. Dipaksa buat selalu baik-baik aja. Dipaksa buat selalu bahagia gitu. Pernah gak sih saking capeknya jadi pengen nyerah aja rasanya. Saking capeknya cuma bisa bengong. Cuma bisa diem. Dan saking capeknya sampe kasian banget kalo ngeliat diri sendiri. Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kamu malam ini? Lagi gak baik ya? Atau lagi lelah juga? Aku temenin ya. Cerita sebelum tidur balik lagi. Kemarin emang ada segmen baru. Tapi aku gak akan ninggalin cerita sebelum tidur kok. Ini udah jadi savezone buat aku cerita dan menyapa kalian. Hari ini aku lelah banget. Aku sebelum record juga nangis karena mungkin karena kecapean dan kelelahan aja. Banyak banget hal yang aku pendem dan ternyata sakit ya. Kalo kita cuma bisa pendem itu sendirian dan sadar kalo oh iya aku cuma manusia biasa gitu. Sakit banget ketika kita sadar. Tapi aku juga tau bahwa aku gak lelah sendirian. Mungkin temen-temen juga banyak yang lagi lelah juga. Untuk itu, episode ini aku buat untuk nemenin kalian malam ini ya. Oke? So, are you guys ready to talk with me again? Udah siap ya? Jadi, tanpa harus berlama-lama lagi. Yuk, langsung aja kita mulai kan. If you are searching for this topic, baby. Please listen carefully. Cause we will deep dive together. Gue bagas dengan cerita sebelum tidur. Menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Udah berapa kali jahat sama diri sendiri? Udah berapa kali nyakitin diri sendiri? Udah berapa kali ngorbanin diri sendiri? Yang penting orang lain seneng. Yang penting mereka gak apa-apa. Yang penting mereka bahagia. Gak sadar bahwa diri sendiri udah lama berdarah dan terluka. Gak sadar kalo diri sendiri udah hancur dan lebur. Hey, bangun ya. Peluk diri kamu sendiri dan jangan disakitin ya. Tolong disayang. Tolong disayang. Baik-baiklah ke diri kamu sendiri. Karena ini juga pertama kalinya diri kamu hidup di bumi. Oke? Jangan terlalu banyak disalahin. Jangan terlalu banyak diomelin. Kalo misalkan dunia ini jahat banget ke kamu. Kamu jangan ikutan. Kalo misalkan semua orang keadaan kamu. Jangan ya. Kamu jangan ikutan kasih pressure ke diri kamu sendiri. Oke? Justru kamu lah. Satu-satunya orang yang bisa untuk sayang sepenuhnya ke diri kamu sendiri. Jujur. Jujur aku lelah banget hari ini. Lelah banget. Aku saat rekaman ini pun. Kepalaku. Sedikit sakit. Karena banyak banget pikiran. Banyak banget beban di pundak yang gak bisa diceritain. Mungkin banyak banget hal yang cuma tertahan di pangkal lidah aja. Yang gak bisa kita ucapkan gitu. Semakin dewasa, semakin gak punya siapa-siapa. Semakin dewasa, semakin sepi rasanya. Semakin sunyi. Semakin ening. Semakin sendirian. Kita ditinggalkan. Kita dilupakan. Dan paling sakitnya adalah. Kita digantikan. Sama orang lain. Sama orang baru. Sama orang yang bahkan. Kita sendiri gak tau siapa dia. Hidup kalau gak lelah pasti kecewa ya. Dan selalu saja begitu prosesnya. Aku lelah banget hari ini. Lelah sama diri sendiri. Lelah sama banyak banget tuntutan. Lelah sama pekerjaan. Lelah karena harus terus sendirian. Lelah karena harus terus berpura-pura baik-baik aja. Karena. Untuk cerita dan untuk jujur tuh takut banget jadi beban rasanya. Jadi orang yang gak enakan gak enak banget ya. Takut banget ngelukain orang lain. Tapi selalu ngelukain diri sendiri. Takut banget. Untuk bikin orang lain kecewa. Padahal selalu mengecewakan diri sendiri. Pengen banget selalu bikin orang lain seneng. Tapi. Emang diri sendiri udah bahagia ya. Kayaknya belum gitu. Aku lelah banget hari ini. Rasanya sesek banget. Saat ngeliat diri sendiri harus melewatin semuanya sendirian. Pengen banget cerita. Tapi juga gak mau jadi beban. Kita terlalu gak enakan sama orang lain. Tapi jadi jahat sama diri sendiri. Dan rasanya kayak. Gak karuan ya rasanya. Dan saat malam tiba kayak gini. Mungkin yang tadinya baik-baik aja. Mungkin yang tadinya gak apa-apa. Semuanya jadi berkumpul. Dan bikin kita. Kacau. Malam-malam memang bikin kepala berisik ya. Malam-malam memang sering banget bikin kita takut. Dan malam-malam kayak gini. Kita jadi sadar kalau kita. Kita gak punya siapa-siapa. Tapi. Stop ya. Kamu juga berhak bahagia. Kadang kita cuma bisa diem. Kadang kita cuma bisa nangis. Kadang kita cuma bisa memendam dan menyimpannya sendirian. Kadang kita takut akan hari esok. Kadang kita khawatir yang terlalu berlebihan. Tapi. Aku cuma mau bilang. Bahwa. Kamu hebat. Hebat banget asli. Kamu. bisa bertahan di hari ini. Dan masih dengerin suara aku sekarang. Itu keren banget. Udah banyak banget badai-badai yang begitu kencang. Yang udah menerpa kamu. Tapi kamu masih berdiri disini. Udah gak kehitung kali ya. Berapa jumlah air mata yang udah kamu tangisi. Berapa banyak kepergian yang membuatmu merasa sendiri. Berapa banyak luka. Berapa banyak luka yang bahkan sampai berdarah hingga hari ini. Tapi. Tapi kamu masih disini. Kamu keren banget. Terima kasih ya. Terima kasih sudah tetap hidup dan bertahan. Walaupun aku tahu. Kadang buat bertahan aja lebih susah. Iya kan. Jadi. Untuk kamu yang lelah hari ini. Selamat merasakan kesedihanmu. Silahkan menangis ya. Silahkan meluapkan apapun yang ada di dalam hati kamu sekarang. Lekas membaik ya. Lekas lega. Jangan lupa istirahat ya malam ini. Jangan mikirin apa-apa dulu ya. Tenangin diri kamu dulu. Peluk diri kamu dulu. Dan. Yakinlah bahwa. Mungkin. Memang hari ini berat banget. Memang hari ini lelah banget. Mungkin memang waktunya untuk kita sadar dan jujur sama diri sendiri. Tapi kamu. Hebat banget asli. Banyak orang yang ninggalin kamu. Banyak orang yang nyepelein kamu. Banyak orang yang menganggap kamu sebelah mata. Banyak orang yang gak tau kalau kamu ternyata sehebat ini. Terima kasih. Terima kasih. Sudah bertahan untuk banyak orang. Terima kasih. Sudah terus berusaha. Karena sadar bahwa di bunda kamu banyak banget orang yang berharap. Terima kasih. Terima kasih. Sudah menangis dan cepat-cepat menghapus air mata karena tau bahwa orang-orang rumah menunggu kamu pulang. Terima kasih ya. Terima kasih. Sudah menjadi anak kecil yang baik dan sekarang tumbuh menjadi orang dewasa. Jadi. Aku doain yang terbaik untuk kamu ya. Semoga besok ada kabar baik. Semoga besok ada berita yang baik. Aku sayang kamu. Sayang banget. Makanya aku mau disini terus. Buat nemenin kalian berusaha dan berjuang ya. Jadi. Seberapapun alahnya. Seberapapun capeknya. Tolong jangan nyerah ya. Paham banget kok. Gimana capek dan alahnya. Saat dunia lagi gak baik-baik aja. Saat kita ditampar terus-terusan dan rasanya pengen jatuh. Tolong ya. Tolong tetap kuatkan diri kamu sendiri. Karena. Yang bisa nguatin pada akhirnya cuma diri sendiri. Karena orang-orang lain. Hanya bisa dukung kita. Dan mereka akan pergi kalau memang sudah waktunya pergi. Beritahan ya. Aku tau hari ini lelah. Aku tau hari ini mungkin. Capek. Tau kalau hari ini mungkin lagi gak baik. Tapi. Selalu ingat bahwa masih ada hari seterusnya dan hari lain. Yang bisa kita pakai untuk mencoba lagi. Aku yakin. Ada kebahagiaan yang menunggu kamu di depan sana. Bertahan ya. Oke. Habis ini istirahat yang cukup. Mimpi yang indah. Dan besok kita coba lagi. Terima kasih ya. Udah berkenan dengerin suara aku lagi. Terima kasih banyak. Soge-bagas mampir tentu diri. Sampai ketemu lagi di. Cerita sebelum tidur. Episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Sub indo by broth3rmax